Intro Hari ini kita akan membahas tentang lahirnya Rasulullah SAW Tapi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan pertemuan terakhir kemarin Di pertemuan kajian akbar kedua dalam sirah Nabawiyah Iya dalam sirah The Series yang kedua kemarin di penghujungnya adalah tentang satu peristiwa yang luar biasa Tolong diingat untuk kita seluruhnya kita flashback ke belakang pelajaran yang dulu Insyaallah ini pelajaran ini terus sambung menyambung-menyambung Saya prediksikan pelajaran sirah The Series ini kalau terus berjalan dalam dalam dan sebulan sekali tanpa putus Insyaallah itu sampai selesai kira-kira tujuh tahun Insyaallah Insyaallah berarti ada yang nanti sudah punya anak mungkin ada yang sudah punya cucu gak ada masalah Itu pun kalau kita percepat-percepat-percepat makanya kita santai pelan-pelan-pelan untuk mengetahuinya Iya kemarin saya sudah menyampaikan beberapa poin yang mungkin bunda ataupun ayah anda masih ingat Apa yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu ini tentang masalah Apa ya kemarin ini tentang masih ingat Abraha menghancurkan apa? Kaabah Lalu Abraha mati diganti oleh putranya siapa? Masruk atau Yaksum Anaknya Abraha ini adalah Yaksum Iya Ini adalah anaknya Abraha Mati Yaksum diganti dengan Masruk Ini adalah anaknya Abraha Dan ini menguasai Raja Yaman Ini akan banyak sekali nama hari ini Dan mohon doanya mudah-mudahan saya ingat nama-namanya Karena banyak sekali kebawahnya Ini adalah Masruk Lalu pada waktu dia berkuasa Masruk ini Iya Ada keturunan daripada Raja Tuba Raja Yaman yang asli Nama Raja Tuba yang asli nama-namanya adalah Saib bin Di Yazin Ini adalah raja atau keturunan raja yang hak mutlak milik kerajaan Yaman Tapi sekarang Masruk Yaksum ini adalah putranya Abraha Yang mana dia itu bukan orang Yaman asli Tapi orang mana? Ada yang masih ingat pelajarannya? Orang mana ini? Orang Habasyah Iya Ceritanya Cek lagi di pelajaran kedua InsyaAllah Walaupun terlalu lama satu bulan Tapi kita bisa Men-reviewnya dan melihatkan di pelajaran yang dulu Iya Maka Saib bin Di Yazin ini Ingin menjatuhkan Masruk Dan Masruk ini adalah Di bawah kekuasaan Raja Habasyah Dan Raja Habasyah ini Di bawah kekuasaan Raja Romawi Bisa dipaham ini? Diulangi lagi Di sini ada bangsa Romawi Ini adalah Rum Iya Membawahi Habasyah Iya Lalu membawahi siapa ini? Masruk Ini dia Masruk Jadi kalau ingin berurusan dengan Masruk Berarti dia berurusan dengan Habasyah Kalau berurusan dengan Habasyah Berarti berurusan dengan Romawi Siapa yang berani melawan Romawi pada waktu itu? Yang berani melawan Romawi hanya satu Siapa? Versia Kekuatan yang dahsyat pada waktu itu Sebelum Rasulullah dilahirkan Itu ada Raja Kekuasaan yang paling tinggi Ini ada Raja Romawi Yang disebut dengan Kaisar Dan ada Raja Versia Disebut dengan Kisra Jadi kalau mau urusan dengan Masruk Berarti urusan dengan Habasyah Kalau urusan dengan Habasyah Berarti urusan dengan Rom Dan tidak mungkin ada yang berani dengan Rom Kecuali satu kerajaan Yang tinggi derajatnya Dan kuat gagah Memiliki kerajaan yang tinggi Namanya adalah Versia Ataupun dikatakan Al-Furus Ini dia Iya Dikuasai oleh Furus Apa yang dilakukan Sebin diazin Sebin diazin ini Datanglah ke Furus Minta tolong Untuk menjatuhkan Masruk Karena dia ini adalah Hak mutlak kerajaan yang sebenarnya Mereka ini bukan Raja sesungguhnya Tapi mereka itu adalah pendatang Datanglah ke Furus Saya singkat perjalanannya Sampai ke Raja Versia Ataupun ke Kisra Datang ke kerajaannya Apa yang terjadi begitu di sana? Karena Kisra ini memiliki Mahkota yang berkilo-kilo beratnya Ada yang mengatakan satu ton Ada yang mengatakan dua ton Yang penting mahkotanya itu besar sekali Wah bagaimana lehernya kuat? Itu hanya menggantung Jadi mahkotanya itu Ditarik pakai rantai pinggir-pinggir sana Kalau dia mau duduk diturunkan Turun ke bawah Setelah itu Rajanya baru duduk Masukkan kepalanya Ke mahkota itu Jadi tidak Tidak terbebani Hanya nempel saja di kepala Setelah itu apa? Begitu dibuka layarnya Semuanya sujud Kepada Raja ini Semua sujud Penghormatannya adalah sujud pada waktu itu Dan pada waktu itu Saif binti Yazin ada di sana Semua sujud Kecuali Saif binti Yazin Lalu Raja ini bertanya Raja siapa? Raja Fersia Di bertanya mengatakan Kaget semua sujud Satu orang tidak sujud Dia bilang Siapa orang bodoh ini Yang tidak mau sujud kepada aku? Siapa? Panggil ke depan Di bawah ke depan Dikatakan Apa yang membuat kamu tidak mau sujud kepada aku Sementara semua sujud pada aku? Dia jawab mengatakan Hami Hami Kesulitanku Kesedihanku Huzni Yang membuat saya tidak bisa sujud kepada kamu Ditanya Apa kesulitanmu? Sehingga engkau tidak mau sujud kepada aku Kesulitanku Disampaikan Wahai Tuhan Kesulitanku Aku kehilangan kerajaan Rajaku Ini adalah ayahku Kakekku Semuanya adalah kerajaan Tuba Aku adalah keturunannya Tuba Tapi hari ini Kerajaanku dirampas Ini Habasyah Dan Habasyah ini adalah Puntan Kaki tangannya Romawi Dan saya rasa Tidak ada yang bisa menjatuhkan Habasyah Menjatuhkan Masruk Kau wahai Raja Versia Raja Furs juga mikir-mikir Siapa dia Mau ditolong Kalau nolong dia Berarti mesti perang bersama siapa? Romawi Berat Musyawaroh 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 Lalu kata menteri-menterinya Alah Nggak usah dipikirin orang ini Biarin aja nih Seben dia jin Nggak usah dipikirin Tapi Namanya kita rajakan Namanya kita orang baik Kita kasih hadiah aja lah Dikasih saja hadiah Subhanallah Dikatakan dematan Sudah kita kasih hadiah saja Apa yang dikatakan berikan Kita kasih ya hadiah aja Diucapkan dalam perkataannya Hadiahnya ada Seratus ribu dirham Masya Allah Seratus ribu dirham Ataupun Puntan Dengan mengatakan Seratus ribu dirham diserahkan Dari Raja Udah serahkan aja ya Seratus ribu dirham Buat siapa? Buat Kalian Atau buat dia Datang Sini Waisaib bin Tiazin Maaf Kami tidak bisa bantu Tapi Tidak usah khawatir Kami tidak bisa bantu Kepada engkau Tapi Aku akan berikan Kepadamu hadiah Nih Seratus ribu dirham Kamu bawa pulang Serahkan Saib bin Tiazin Ketika mendapatkan duit Ataupun duit Uang Seribu dirham Dia bawa uang itu Dan dia keluar Tapi tidak puas Karena bukan itu yang diinginkan Apa yang diinginkan? Pasukan Dia keluar Lalu datang ke masyarakat Yang ada di versia ini Dia bagi-bagi Duit seratus ribu dirham itu Dibagi 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 Sampai menyebar Berita ini ke Raja Kata Raja Orang yang kemarin Saya kasih seratus ribu dirham Duitnya dibagi-bagi Benar-benar Orang ini Tidak punya akal Tidak punya otak Panggil lagi Dipanggil lagi Kamu tidak menghargai kami Kami berikan hadiah Kepadamu Seratus ribu dirham Lalu kau bagi-bagikan Begitu saja? Bukankah kau bawa pulang Dan manfaat Untuk hidupmu Tidak akan pernah habis Untuk bekal hidupmu? Dia bilang apa? Wahai Raja Kuru Wahai Raja Versia Dengarkan Aku datang kemari Diberikan olehmu Seratus ribu dirham Tidak ada apa-apanya Dengan kerajaan Yang aku miliki Dengarkan Yaman ini Gunungnya saja emas Kata siapa? Kata Saif Binti Ajin Untuk menarik Agar Raja ini Memberikan pasukan Gunungnya saja emas Pepohonannya saja Luar biasa Mau nanam apa saja Subur di sana Pokoknya Kalau orang menjadi Raja di Yaman Arab dikuasai Semuanya Kalau sudah berkata Dengan kuasa Biasanya punten Orang yang berkuasa Ketika mau Mau selesai Jadi pimpinannya Punten-punten Kadang-kadang Mencalonkan lagi Kadang-kadang Setelah itu Calon Untung saja ada batasannya Itulah yang ada Ketika dibilang Mengatakan Di sana ada Kekuatan dahsyat Di sana akan Bertambah kekuasaan Lalu dibilang Oleh Raja Versia Mengatakan Kekuatan dahsyat Kalau begitu Di sana Mikir Siapa Raja Versia Kumpulkan Di sana Siapa Pasukan Mikir-mikir Tapi Jauh juga Ke sana Maka saat itu Dipanggil Panglima perang Yang hebat Ahli perang Boleh dikatakan Yang diandalkan Di Furs Namanya adalah Wuruj Wuruj Namanya adalah Wuruj Wuruj ini adalah Panglima perang Lalu kata Wuruj mengatakan Wahai Tuhan Mau berapa kau berikan Prajurit kepada aku Lalu kata Raja Berapa kau inginkan Lalu kata Wuruj mengatakan Begini saja Di penjara itu kan Banyak para Apa ya Kalau di penjara itu Narapidana ya Banyak para narapidana Yang akan dihukum mati Bagaimana Kalau para narapidana Yang akan dihukum mati itu Dijadikan pasukan juga Biar ngirit-ngirit pasukan gitu Iya Dan cari juga Para narapidana Yang dihukumnya 10 tahun 20 tahun Kita tarik dia Sebagai apa Pasukan Lumayan ngirit juga Kalau misalnya Nanti menang Mereka mendapatkan Kebebasan Diaman Tapi kalau mati Ya sudah Emang tadinya juga Mau mati mereka Bisa dipahami ya Kata Raja Oke Bagus pendapat itu Dibawalah Pasukan yang dibawa Oleh Ruh Ruz ini Kira-kira 800 orang Iya Puntan 8000 orang Masya Allah Kumpul Ada yang menyatakan Kata-kata demikian Berangkatlah Masya Allah Ini adalah Keindahan yang luar biasa Berangkatlah Wuhruz Ke sana Ditemani oleh siapa Saif bin Diyazin Menyerang siapa Sekarang ini Menyerang Masruk Iya Menyerang Masruk Masya Allah Wuhruz Menyerang Masruk Membawa pasukan Ternyata Tanpa kesulitan Dan tanpa repot Apa yang terjadi Kejadian ini Mudah sekali Masruk Ketika kedatangan Wuhruz Ahli perang Dari Persia Dan ini bukan Main-main Datang kemari Dan terjadi peperangan Dengan mudah Tidak sampai dua hari Pasukan ini tumbang Maka Yaman Sekarang diganti Kerajaannya Oleh siapa Wuhruz Tadinya kan Yang mau jadi raja Mestinya siapa Saif bin Diyazin Tapi begitu Wuhruz bisa mengalahkan Kata Wuhruz Mengatakan Sorry Aku yang capek Masa kamu yang jadi raja Nggak jadi raja lagi dia Malah Apa yang terjadi Saif bin Diyazin Nggak punya Kekuatan apa-apa Dan tidak jadi raja Dia jadi masyarakat Biasa saja Tapi yang jadi raja Sekarang siapa Wuhruz Wuhruz mati Ganti dengan Raja Murbuzan Murbuzan mati Ganti Ganti Attaibuzan Iya Attaibuzan Attaibuzan mati Ganti dengan Badan Inilah kerajaan versia Kaki versia Ataupun Kerajaan yang Diaman Yang masuk Islam Iya Ini Kafir Ini kafir Ini kafir Dan ini hidup Di zaman Rasulullah Dan ini masuk Islam Badan Badan masuk Islam Ini juga lucu Nanti tapi Cukup panjang Tapi mumpung Mampir ke badan Saya gambarkan Bagaimana badan Masuk Islamnya Gini-gini Setelah Rasulullah Sulhuluhu Debiya Rasulullah kan kirim-kirim surat Ke raja-raja kan Raja yang dikirim surat Di antaranya Raja Persia Saat Raja Persia Dikirim surat oleh Rasulullah Raja Persia Namanya adalah Ada yang tahu Anu Zirwan Iya Raja Persia saat itu adalah Anu Zirwan Raja Persia saat itu adalah Anu Zirwan Saat Rasulullah Di Madinah Dikirim surat Begitu surat datang Ke Anu Zirwan Anu Zirwan Tidak membaca surat Tapi langsung dirobeknya Dirobeknya Diacak-acak Kenapa Dirobek Gara-garanya Kata-katanya gini Ketika dilihat surat itu Dia katakan Siapa orang bodoh ini Yang menulis surat Namanya lebih awal dari namaku Namanya ditulis lebih dulu Daripada namaku Karena Nabi Muhammad Nulis suratnya gini Dari Muhammad Untuk Raja Persia Dia maunya Raja Persia yang mulia Dari Muhammad Namaunya begitu Jadi dia bilang Siapa yang menulis namanya Lebih dulu daripada namaku Dirobek langsung Kalau mau mengikuti sunnah Mau kirim surat Nama kita dulu Baru untuk siapa Itu yang benar Kalau gaya Rasulullah Pun dan ibu bapak Kalau nilis surat Di sini bagaimana Oh kepada dulu ya Oh ya terserah aja gitu ya Terserah aja Tapi Kalau mau gaya Rasulullah ya Dari misalnya Kalau ibu bapak misalnya Dikatakan Nama bapak misalnya Salman Dari Salman Untuk Misalnya Ibrahim Itu yang benar Dari Salman Untuk yang terhormat Bapak Ibrahim Misalnya gitu Itu Gara-gara baca surat Dari Muhammad Untuk Raja Persia Marah Dia bilang Siapa yang berani menulis Namanya lebih awal Dari namaku Dirobek Dirobek-robek Lalu utusan itu datang Kehadapan Rasulullah Mengatakan Ya Rasulullah Dia telah Menghancurkan Surat kita Ya Rasulullah Dirobeknya Apa kata Rasulullah Allah akan Merobek-robek Kerajaannya Versia Seperti dia telah Merobek-robek Suratku Kejadian kan Nanti bahasanya Tenang saja dulu Santai Nanti di Kaudhissiyah Di Pramutah Semuanya InsyaAllah Empat tahun lagi itu Santai saja Kan pelan-pelan Kita bicaranya Yang penting kita Oh begitu kejadiannya Selanjutkan Ayah anda Atau ikhwa akhwat Yang berbahagia Nah pas Ini masih mampir Di badan ya Pas mendapat surat Marah Siapa Anusirwan Anusirwan Kirim surat Ke badan Wahai badan Kirim Pasukan untuk Mangkap Muhammad Kirim pasukan Untuk nangkap Muhammad Dia telah Menulis namanya Di atas namaku Astagfirullah Bisa begitu tuh Kalau orang sombong Dan gitu Kalau orang gurur Sombong demikian Maka badan Pun sama Kata badan Hah Arab nih Macem-macem aja Dikirim cuma Dua orang saja Bodegarnya badan Orang yang gagah Yang kuat Datang ke Madinah Buat nangkap Rasulullah Padahal disitu kan Wah Ada prajurit-prajurit gagah Belum disana Zubair ibn Awam Ada Umar bin Khattab Masya Allah Ada lagi para sahabat Yang lainnya Datang dua orang ini Prajurit ini Datang ke Madinah Sesampainya Dimana dia tanya Ayukum Muhammad Langsung datang ke masjid Mana yang namanya Muhammad Karena kalau Rasulullah S.A.W. duduk di masjid Itu gak bakalan ketahuan Mana Muhammad Dan mana para sahabat Kenapa? Karena pakaiannya sama Duduknya sama Dan tidak pernah ada yang diistimewakan Di antara mereka Subhanallah Jadi kalau ada Orang datang ke sana Mau cari Rasulullah Dia ngilirik-ngilirik Gak ketemu Lalu dia katakan Ayukum Muhammad Ayukum Muhammad Rasulullah berdiri Sambil senyum Bahasanya Rasulullah itu Kalau ada yang nyari Langsung berdiri Gak usah ada Ayukum Muhammad Kenalin aku dong Kenalin-kenalin Gak ada Rasulullah berdiri Sambil senyum Ana Muhammad Apa yang bisa saya bantu? Dua prajurit Yang mengatakan Kamu yang namanya Muhammad Kamu yang telah kirim surat Ke Anusiruan Rasulullah bilang Iya Aku yang telah mengirim suratnya Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu Badan menginginkanmu Engkau akan ditangkap dan dibawa oleh kami ke Badan Semua para sahabat berdiri Enak aja main begitu-begitu Lalu kata Rasulullah Badan Rajamu Iya Siapa yang memerintahkan menangkapku? Badan Siapa yang memerintahkan badan? Anusiruan Lalu kata Rasulullah Matan Anusiruan Iya Bilang ke Badan Anusiruan Baru tadi malam mati terbunuh Rasulullah bilang Anusiruan Sampaikan ke Badan Yang memerintahkan badan menangkapku Tadi malam Namanya Anusiruan Baru saja tadi malam terbunuh Subhanallah Orang itu bilang Lah Ini jawabannya Ini benar-benar error apa-apa nih Jawabannya begini Saya tidak mau berangkat Karena yang memerintahkan badan baru malam terbunuh Itu jawabannya Pergi Lalu dua orang itu pergi Datang ke Badan Kata Badan Mana Yang mesti kau tangkap Muhammad? Justru itu Ada kabar dari dia Apa? Katanya Anusiruan Sudah mati terbunuh Diitung Kapan dia bicara Nyebutkan Tadi malam dia terbunuh Misalnya Hari ini Tanggal 1 Jumatul Awal Misalnya Hari ini Tanggal 1 Jumatul Awal Hari ini Rasulullah bilang Pada tanggal 1 Jumatul Awal Tadi malam terbunuh Tadi malam Subhanallah Puntan Disampaikan ke Yaman Tanggal berapa Datang berita dari mana Dari versi tanggal berapa Begitu dicocokkan Tepat ketika Rasulullah mengatakan Anusiruan tadi malam terbunuh Memang tadi malam baru terbunuh Badan mengatakan Demi Allah Tidak ada yang bisa mengetahui Kebar-kabar secepat ini Kecuali Nabi Maka langsung dia mengatakan Ashadu Allah ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Ini Badan menjadi Islam Ini Islamnya Badan Bahkan membantu Rasulullah Bahkan Rasulullah kirim surat ke badan Ini adalah Raja yang menjadi seorang mu'min Bahkan Ini menjadi alat Untuk Rasulullah ketika Menyampaikan kerajaan-kerajaan Yang ada di Arab Kata Rasulullah Badan pun masuk Islam Kaget Badan masuk Islam Subhanallah Bisa begitu Ini adalah badan Selesai Ini Ini sudah terjadi sekarang Berarti Yaman ini sudah dikuasai oleh siapa? Oleh versia Awalnya dikuasai oleh Rumawi Ini R kita Ataupun Yang akan saya sampaikan di pertemuan Kemarin sudah sampaikan hari ini Saya lanjutkan Insya Allah dilanjutkan Tentang lahirnya Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Namun sebelum mengetahui Tentang kelahirannya Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Berkaitan Dengan Keturunan Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Sangat indah sekali Kenapa? Agar tahu bagaimana si kakeknya Rasulullah Dan bagaimana jabatan Bagaimana tingginya Ulangi Kita ambil pelajaran yang dulu Apa pelajaran yang dulu? Tolong ingat Dan tolong disimak Oleh seluruhnya Awal yang tinggal di kota Mekah Jurhum Masih ingat gak? Ingat ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Istrinya bersama putranya Ismail Siapa istri Nabi Ibrahim yang ditinggalkan di Mekah? Siti Hajar Ingat ya Begitu pergi ternyata Haus lalu keluarlah air apa? Zamzam Masih ingat ini ceritanya? Ini sudah saya sampaikan Setelah itu Datanglah orang Arab mencari air Dan disitulah Qabilah Jurhum tinggal di mana? Di Mekah Qabilah Jurhum tinggal di Mekah Jadi Nabi Ismail dibesarkan oleh Qabilah Jurhum Ingat dulu ini Saya terus disini di Depuntan Jangan lupa ya Jurhum Jurhum tinggal di mana? Mekah Lalu setelah itu Qabilah Arab juga Tidak senang dengan kemakmuran Jurhum Lalu yang terjadi Qusa'ah ini Puntan Menyerang Jurhum Qusa'ah menyerang Jurhum Qusa'ah akhirnya menguasai Kota Mekah Tapi Qusa'ah ini Begitu menguasai Kota Mekah Air zamzam ditimbun Masih ingat gak ceritanya? Masih ingat Ibu bapak kisahnya? Kalau lupa InsyaAllah ada rekamannya di Youtube Ya Ini adalah Air zamzam ditimbun Sama siapa? Sama Jurhum Kenapa? Kata Jurhum mengatakan Kalau Qusa'ah menguasai Kota Mekah Zamzam sudah tidak ada Benar Zamzam ditimbun oleh Huza'ah Puntan Zamzam ditimbun oleh Jurhum Begitu Qusa'ah menguasai Jurhum Zamzam tidak ada Sampai 300 tahun Zamzam ini tidak ketemu Di muka bumi ini hilang Sirna Air zamzam Dilanjutkan Puntan Sekarang yang berkuasa di Mekah siapa? Qusa'ah Jurhum penduduk asli Ataupun yang pertama kali tinggal di Kota Mekah Sekarang Hanya menjadi Puntan Apa dibilangnya ya? Boleh dibilang hanya dijajah Atau boleh hanya Pembantu saja Atau hanya bilang Tidak memiliki jabatan Itulah Puntan Jurhum Ini sejarah Bagi yang senang terhadap sejarah Lihat Ini kita akan paparkan sedikit demi sedikit Selanjutnya Dengan Qabila Huza'ah Menguasai di Kota Mekah Dan Kuza'ah ini Menguasai Ka'bah Siapa yang mau haji Dijamunya oleh Siapa? Kuza'ah Dan kuza'ah tidak ada air Masih ingat ini Maka karena tidak ada air Waktu itu namanya pimpinannya adalah Amrun bin Luhai Mudah-mudahan Ibu bapak masih ingat dengan nama ini Orang ini yang pertama kali Jadikan agama Arab Menjadi agama apa? Berhala Amrun bin Luhai Yang pertama kali Orang Arab dijadikan Agama berhala Adalah Amrun bin Luhai Tadinya di Ka'bah Enggak ada berhala Enggak ada Di Amrun bin Luhai Pimpinan Huza'ah ini Karena tidak ada air Lalu apa yang terjadi Amrun bin Luhai ini Sedang berjalan Di Qabilah Amalik Ini terlalu jauh Saya Apa nanya ke belakangnya Iya Tapi kalau Diloncatin Takut gak nyambung lagi Iya Dari Qabilah Amalik Ketika masuk ke Qabilah Amalik Dia sedang beribadah Menyebab berhala Lalu ditanya Oleh siapa? Oleh Amrun bin Luhai Kalian sedang apa? Kami sedang menyebab berhala Ngapain kamu nyebab berhala? Karena Tuhan ini adalah Tuhan yang bisa Memberikan air Wah Mekah perlu air Maka dibawalah Berhala yang namanya Hubal Berhala yang pertama kali Masuk ke Kota Mekah Adalah Apa siapa namanya? Hubal Ini yang membawa Amrun bin Luhai Maka Amrun bin Luhai Ini yang pertama kali Menjadikan Kota Mekah Musyrik Sampai Rasulullah mengatakan Ra'aitu Amrun bin Luhai Ya jurru a'ma'ahu ilan nar Saya melihat Amrun bin Luhai Ditarik ususnya ke neraka Ususnya ditarik ke neraka Ini Rasulullah Menyaksikan Amrun bin Luhai Kenapa ya Rasulullah? Karena dia yang telah Menjadikan orang Arab Menjadi musyrik Yang menjadikan agama Arab Menjadi agama Berhala Naudzubillah Saya lanjutkan Tuntan Nah ini terus Amrun bin Luhai Punya keturunan Sampai akhirnya Ada yang terkenal Yang saya tidak menemukan Tapi dikatakan Sayyidul Khuza'ah Ini keturunan-keturunan kebawahnya Sayyidul Khuza'ah Artinya apa? Pimpinan Khuza'ah Iya Pimpinan Khuza'ah ini Di zaman itu Dia tidak memiliki Anak laki-laki Yang dia miliki Hanyalah anak perempuan Maka terkenal Anak perempuannya ini Adalah cerdas Pintar Dan anak perempuannya Juga bukan hanya Sekedar cerdas Pintar Tapi baik hati Nama anak perempuan ini Adalah Hulai Al-Khuza'i Hulai Al-Khuza'i Ini terkenal Namanya ini Hulai Al-Khuza'i Ini adalah Putri Dari Punten Ketua Sayyidul Khuza'ah Hulai Al-Khuza'i Pertama tahun Iya Jurhum ini Makin lama Makin lama Terus berkembang 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 Ada di jurhum juga Seseorang laki-laki Yang tampan Pintar Cerdas Baik hati Namanya adalah Qusay Ibn Kilab Qusay Ibn Kilab Ini dia Masya Allah Iya Qusay Ibn Kilab Allahu Akbar Khuza'ah Turun-temurun Turun-temurun Punya anak perempuan Ujung-ujungnya Nanti nasabnya Nggak ada lagi Kalau mau jadi raja Nggak ada lagi Mau jadi pemimpin Nggak ada lagi Karena semuanya Anaknya apa? Perempuan Di sini ada yang Terkemuka Pinter Cerdas Gagah luar biasa Dan namanya adalah Qusay Ibn Kilab Maka saat itu Dengan kecerdasan Kepinteran ini Semuanya Melihat Kayaknya cocok Ini dinikahkan Padahal dulunya Awalnya apa ini? Musuhan Tapi melihat ini Cocok Akhirnya nikah Pak Qusay Ibn Kilab Ulay Al-Khuzay Masya Allah Setelah menikah Berdua ini Sayyid Khuza'ah ini Wafat Meninggallah Sayyid Khuza'ah ini Sekarang Siapa yang harus Berkuasa? Pastinya Qusay Tapi ribut Apa? Dari keturunannya Daripada keturunannya Mungkin adeknya Sayyid Khuza'ah ini Ataupun apa keluarganya Kekeh Kalau kekuasaan itu Mesti diambil oleh Keluarganya Daripada Qusay Mengatakan Aku yang berhak Karena ini adalah Milik nenek moyangku Hampir ribut perang Saya dipahami sampai disini ya Ibn Tan Karena ini sebelum ketahuan Bagaimana Rasulullah Ada ini Maka saat itu Hampir terjadi perang Maka Dua-duanya sepakat Untuk menyerahkan Urusan kepada Orang yang paling terhormat Orang tua Yang bijak Ada di kota Mekah Usianya 100 tahun lebih Siapa yang dipercaya Untuk menjadi hakim ini Namanya adalah Ya'mur bin Auf Siapa namanya? Ya'mur bin Auf Aduh udah berapa nama Dari tadi itu ya Apa-apa Tenang aja Ya'mur bin Auf Ya'mur bin Auf Ini orang luar biasa Bijak Sudah sepuh Dan dia selalu berbuat adil Maka kata Ya'mur bin Auf Coba kalian berdua datang sini Wahai keluar Dari keturunan Khuza'ah Wahai Qusay bin Kilab Duduk di depan aku Ceritakan Apa masalahnya? Maka Setelah debat panjang Delat panjang Intinya Qusay bin Kilab Cukup menyampaikan Beberapa menit saja Setelah dia bicara Panjang-panjang Qusay bin Kilab Mengatakan Wahai Ya'mur Saya hanya ingin Menyampaikan sejarah saja Dulu Nenek moyang kami Tinggal di kota Mekah ini Dan dulu Nenek moyang kami Ini bersama hajar Iya Lalu kami dalam keadaan Makmur Kami dalam keadaan Tentram Ada yang mencuri Kerajaan kami Ataupun kekuasaan kami Yakni adalah Khuza'ah Dan kami kalah pada waktu itu Walaupun Benar Khuza'ah berkuasa Di Mekah 400 tahun Tapi bukan milik Khuza'ah Tapi milik nenek moyang kami Maka terserah Kepadamu Putuskan urusan ini Apakah milik aku Apakah milik siapa Maka Ya'mur bin Auf Langsung mengatakan Setelah mendengar Perkataan Qusay bin Kilab Segala sesuatu yang di Mekah Milik Khuza'ah bin Kilab Maka jatuhlah kepemimpinan Kepada siapa Khuza'ah bin Kilab Masya Allah Berarti sekarang Pimpinan Mekah siapa Khuza'ah Ibn Kilab Masya Allah Ini dia Dan Khuza'ah bin Kilab Kalau dibilang Apa ya Syukur gitu ya Bikinlah satu penggunaan Namanya Darun Naduah Untuk apa Darun Naduah ini Darun Naduah ini Untuk kumpul Kalau ada masalah-masalah Mungkin kalau sekarang MPRnya Gedung MPR Gedung tempat bermusyawarah Darun Naduah Qusay bin Kilab Punya anak Dua Iya Dua putra Daripada Sebetulnya Cukup ada namanya Nama putranya itu Tidak dua Namun Biar tidak ribet Kita memikirkannya Karena ini sangat berperan Dua putra Qusay bin Kilab Pertama anaknya Namanya adalah Abdudar Yang kedua Namanya adalah Abdul Manaf Nah Sudah dekat-dekat ini Sudah dekat-dekat Ke Rasulullah ini Oh ada Abdudar Ada Abdul Manaf Apa perbedaan Dua putra Daripada Qusay bin Kilab ini Perbedaannya Nyata sekali Abdudar Walaupun anak pertama Tapi orangnya Kadarullah Tidak punya Apa ya Orangnya lemah Tidak punya kekuatan Dalam berfikir Tidak punya kekuatan Dalam fisik Tidak punya kekuatan Di dalam perjuangan Orangnya Kelemar-kelemar Abdudar Kurang berubah Tapi Abdul Manaf Walaupun anak kedua Dia kesit Pinter Cerdas Luar biasa Maka orang-orang Menghormati Abdul Manaf Ketimbang Abdudar Saya faham Sampai disini ya Kan ada Di antara keluarga Mungkin kadang-kadang Anak pertamanya Tidak seperti anak kedua Tidak seperti anak ketiga Begitu ya Maka dengan menyebutkan Abdul Abdudar Tidak seperti Abdul Manaf Abdul Manaf Masya Allah Lagi pemudanya Seja terhormat Disenangi orang Tapi Abdudar Tidak dianggap Sedihlah Kusai bin Kilab Lalu Kusai bin Kilab Dengan kebijaksanaannya Mengatakan Kalau seandainya Aku wafat Tanpa diberikan Kekuasaan Kepada Abdudar Pasti yang jadi Pimpinan siapa Abdul Manaf Maka kata Kusai bin Kilab Sebelum Aku wafat Aku akan serahkan Kepemimpinan Kepada Abdudar Kenapa Kalau yang namanya Abdul Manaf Tidak dikasih Kepemimpinan pun Sudah jadi Pemimpin Karena terapa Terhormat Tapi ini Harus diangkat Maka sebelum Wafat Kusai bin Kilab Mengatakan Penggantiku Adalah Abdudar Marah Kusai bin Abdul Manaf Tidak Kenapa Abangnya ini Yang jadi Gak apa-apa Maka Kekuasaan Sekarang Mekah dipimpin Oleh siapa Abdudar Subhanallah Ingat Sampai disini Abdudar Ini Menjadi Penguasa Di kota Mekah Tapi tetap Yang 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 punya Inisiatif Yang punya Apa Ini adalah Abdul Manaf Soleh Abdul Manaf Baik sekali Begitu Abdudar Wafat Begitu Abdudar Wafat Langsung Jatuhnya Pengennya Kemana Ternyata Anak Anaknya Abdudar Tidak Mau Ini adalah Kekuasaan Ayahku Yang jatuh Kepada Anaknya Lalu Kata Abdul Manaf Mengatakan Ya ke Adiknya Aku kan Adik Bapakmu Jatuhnya Ke aku Karena aku Ada adik Bapakmu Kepaman Kalian Jatuhnya Tidak Kepada Aku Sebagai Anaknya Ribut Apa yang Diributkan Ibu Bapak Tahu Aku Aku Tahu Apa yang Diributkan Karena Kalau yang Memimpin Mekah Yang Memimpin Mekah Itu Bukan Memimpin Ingin Menguasai Kota Mekah Sehingga Menjadi Terhormat Apa dan Apa Bukan Itu Dikejar Tapi Apa Kalau Jadi Penguasa Mekah Dia Ini Puntan Menjamu Para Tamu Allah Yang Datang Kota Mekah Justru Rugi Jadi Pemimpin Kalau Secara Duniawi Kenapa Nyuguhin Orang Yang Haji Nyuguhin Tamu Yang Siapa Yang Menghormati Tamu Allah Berarti Dirinya Itu Dekat Dengan Allah Jadi Mereka Ini Berebut Kekuasaan Bukan Untuk Mencari Jabatan Agar Dihormati Tapi Bagaimana Caranya Biar Bisa Hidmat Kepada Orang Yang Datang Kota Mekah Masya Allah Mereka Itu Berebut Itu Itu Kalau Sekarang Mungkin Ada Pemilihan Baik Itu Yang Namanya Pemilihan Dimana Mau Gebernur Mau Pemilihan Bupati Mau Apa Saja Yang Mereka Inginkan Adalah Saya Harus Pandai Berkhidmat Itu Yang Dicari Itu Adalah Peluang Untuk Hidmat Bukan Peluang Untuk Apa Itu Terserah Jawabannya Apa Iya Peluang Untuk Jadi Apa Pengen Punya Apa Bukan Itu Dikejar Tapi Hidmat Ingin Apa Hidmat Kepada Para Tamu Allah Masya Berebut Antara Keluarga Abdudar Dan Abdul Manaf Ini Dengan Kebijakan Abdul Manaf Begini Udahlah Begini Aja Yang Direbutkan Sama Kita Kan Bukan Kekuasaan Sebenar Tapi Apa Ingin Menghormati Para Tamu Yang Datang Kemana Kekota Lalu Apa Mereka Bilang Dengan Menyebutkan Kata Kata Yang Luar Biasa Kita Bagi Dua Aja Maksud Bagi Dua Bagaimana Maksudnya Adalah Kaabah Ini Mekah Ini Kita Bagi Dua Abdudar Bagian Kiswah Kaabah Buntan Iya Bagian Keamanan Dan Kiswah Kaabah Al Amnu Boleh Dikatakan Khusus Bagian Atau Dikatakan Kiswah Bagian Memberikan Kiswah Kaabah Keamanan Itu Adalah Bagian Abdudar Abdul Manaf Bagian Konsumsi Para Jamaah Haji Berarti Disini Adalah Sekaya Apa Sekaya Ini Memberikan Minuman Kepada Siapa Jamaah Haji Maka Sekarang Tetap Yang Memimpin Kota Mekah Adalah Putra Dari Kusay Bin Kilab Keturunan Kusay Bin Kilab Kalau Abdudar Sekarang Khusus Bagian Kaabah Kalau Abdul Manaf Khusus Bagian Konsumsi Makanan Minuman Untuk Jamaah Haji Itu Dipimpin Abdul Manaf Saya Pahami Sampai Disini Abdul Manaf Sekarang Ini Sudah Selesai Kita Ceritakan Abdul Manaf Kita Lihat Dulu Disini Nanti Kita Kasih Warna Merah Biar Tahu Jalan Rasulullah Abdul Manaf Punya Putra Masya Allah Ingat Ini Ini Sering Belajar Sisilah Kita Mengetahui Rasulullah Rasulullah Tapi Gimana Ceritanya Ini Biar Tahu Dulu Abdul Manaf Punya Putra Saya Tidak Akan Panjang Panjang Menceritakan Putranya Putra Daripada Abdul Manaf Yang Terkenal Itu Adalah Hasim 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 ini Punya Adik Namanya Mutalib Ini Ini Banyak Orang Kecelai Disini Tenang 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 Ya Ada Kecelai Disini Punten Hasim Ini Memiliki Istri Orang Madinah Iya Yang Terkenal Ya Umu Hasim Orang Mengatakan Itu Seperti Itu Hasim Ini Punten Punya Put Istri Di Madinah Iya Dan Hasim Ini Punya Putra Banyak Ingat Namanya Hasim Nama putranya Hasim Siapa Syaibah Tapi Hasim Ini Wafat Ketika Syaibah Masih Kecil Maka Dibawalah Oleh Ibunya Ke Yakrib Yakrib Itu Madinah Sekarang Ini Tapi Namanya Dulu Yakrib Dibawalah Ke Yakrib Syaibah Ini Sekarang Tinggal Di Yakrib Dan Mutalib Masih Tinggal Di Mekah Saat Syaibah Usianya Kira-kira Sudah Sembilan Tahun Atau Sepuluh Tahun Kira-kira Sudah 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 Mulai Apa Namanya Mulai Seger Sudah Mulai Besarlah Gitu Sembilan Tahun Sepuluh Tahun Sudah Besar Maka Mutalib Datang Ke Ibunya Syaibah Datang Ke Ibunya Syaibah Wahai Saudariku Wahai Istri Daripada Kakakku Izinkan Aku Mengambil Keponak Berarti Ini Keponak Siapa Muttalib Kan Izinkan Aku Mengambil Keponak Untuk Dibawa Ke Mekah Kata Ibunya Syaibah Enak Aja Ini Anakku Nggak Memang Ini Adalah Anakmu Tapi Dia Mengemban Tugas Yang Berat Untuk Meneruskan Puntan Khidmat Ke Kak Saya Faham Ini Karena Keturunannya Kusay Bin Kilat Lalu Ibunya Mengatakan Gini Aja Sekarang Tanya Sama Anakku Mau Ikut Aku Ibunya Atau Mau Ikut Pamannya Ke Mekah Maka Diceritakan Usia Sepuluh Tahun Wahai Pernakan Kusay Pilih Kamu Mau Tinggal Sama Ibumu Atau Mau Bantu Paman Menjaga Rumah Allah Tuh Lihat Anak Kecil Sepuluh Tahun Bilang Mengatakan Mama Aku Mau Ikut Paman Aja Kenapa Khidmat Kepada Para Jama'ah Haji Masya Allah Sepuluh Tahun Sudah Begitu Pikirannya Maka Ibunya Mengatakan Silahkan Nak Kalau Itu Pilihan Berangkat Sya Iba Masih Kecil Maka Naiknya Pun Satu Unta Bersama Muttalib Masuk Ke Mekah Jadi Syaibah Di Atas Unta Muttalib Pun Di Atas Unta Syaibah Di Depannya Muttalib Dibawa Begini Ke Kota Mekah Orang Mekah Tidak Tau Kalau Itu Ponakannya Dikiranya Dikiranya Muttalib Baru Beli Budak Bisa Dipahami Enggak Dibilang Hei Muttalib Baru Beli Budak Muttalib Baru Beli Budak Maka Terkenalnya Ini Budaknya Muttalib Dikatakan Abdul Muttalib Wah Sekarang Ngerti Ini Jadi Ternyata Abdul Muttalib Ini Adalah Namanya Asli Siapa Syaibah Kenapa Jadi Abdul Muttalib Orang Mekah Bilangnya Begitu Sampai Hari Ini Disebutnya Keturunan Rasulullah Itu Kalau Dibilang Kakeknya Rasulullah Siapa Siapa Kakeknya Rasulullah Abdul Muttalib Katanya Kan Karena Padahal Ketika Lewat Syaibah Hei Abdul Muttalib Panggil Hei Budaknya Muttalib Hei Budaknya Muttalib Padahal Namanya Siapa Syaibah Maka Terkenal Dengan Abdul Muttalib Bisa Faham Sampai Disini Oke Sekarang Jadi Namanya Sekarang Syaibah Ini Adalah Abdul Muttalib Nah Terkenal Puntan Namanya Sekarang Siapa Abdul Muttalib Ya Namanya Sekarang Abdul Muttalib Saya lanjutkan Abdul Muttalib Ini Punya Putra Banyak Putranya Di Antara Putranya Abdul Muttalib Ini Yang Terkenal Putranya Yang Masuk Islam Di Antaranya Ada Abbas Yang Masuk Islam Di Antaranya Siapa Hamzah Semuanya Yang Tidak Masuk Islam Di Antaranya Adalah Abu Talib Ya Abu Talib Disini Yang Rasulullah Yang Tidak Masuk Islam Juga Siapa Abu Lahab Abu Jahal Itu Masih Paman Pamannya Rasulullah Dan Di Antara Abdul Muttalib Punya Anak Putranya Namanya Adalah Abdullah Nah Abdullah Ini Punya Putra Namanya Siapa Muhammad Rasulullah Ini Silsilahnya Sekarang Kita Cek Kategoris Merah Iya Dari Mulai Ini Agar Tidak Keliru Qusay Bin Kilab Lalu 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 Kepada Siapa Abdul Manaf Ini yang saya merah kasih Rasulullah Iya Dari Abdul Manaf Ini kepada siapa Hashim Dari Hashim Ini kepada siapa Abdul Muttalib Dalam artian ini Shaibah Dari Abdul Muttalib Ke Dari Dari Muhammad Rasulullah Sekarang Bagaimana Abdullah punya Bagaimana Abdullah punya Apa Bagaimana Abdullah Sekarang Kita cek Oh iya Gak apa-apa Udah bisa Kecek ya Oh langsung Begitu Langsung Ekam Langsung Semuanya Trek Namanya Sekarang kita Cek Bagaimana Ceritanya Kisahnya Yang namanya Abdullah ini Bisa menikah Dengan Aminah Nah Kita lihat Iya Saya akan Perlihatkan Pernikahan Dengan Aminah Agar lebih jelas Ini pun Sudah saya Apa namanya Sudah saya Potong-potong Sedikit-sedikit Iya Bismillah Yang namanya Abdullah ini Pada waktu itu Abdul Muttalib Insya Allah Air jam-jam Kan masih Belum ketemu ya Air jam-jam Belum ketemu Nanti saya akan Gambarkan Air jam-jam Belum ketemu Saya akan Sampaikan dulu Karena terlalu malam Bagaimana Rasulullah Ketemu dengan Aminah Dan dilahirkannya Bunda Ayah anda Ikhwah Abdul Muttalib Ini Nadar Kalau punya Anak Sepuluh Aku Akan Persembahkan Satu Untuk Tuhanku Untuk Siapa Tuhannya Pada Waktu itu Ya Yang ada Ya Allah Mungkin Lalu juga Mungkin Untuk Hubal Pokoknya Kalau punya Anak Sepuluh Itu Akan Dipersembahkan Satunya Disembelih Untuk Siapa Untuk Tuhannya Itu Nadar Ternyata Anaknya Sepuluh Laki-laki Kalau punya Anak Sepuluh Laki-laki Kata Abdul Muttalib Satu Akan Disembelih Dipersembahkan Untuk Hubal Ternyata Anak Laki-lakinya Sepuluh Dan Harus Nadar Dilakukan Apa Yang Menyebabkan Nadarnya Abdul Muttalib Yang Menyebabkan Nadarnya Abdul Muttalib Karena Air Zamzam Ditemukan oleh Abdul Muttalib Ayah Anda Bunda Ingin tahu Bagaimana Kisah Air Zamzam Ditemukan Insya Allah Hari Kamis Youtube-nya Naik Padahal belum Shooting Nanti Gampang Hari Kamis Saya Angkat Bagaimana Hari Kamis Nanti Insya Allah Biiznillah Hari Kamis Yang akan Datang Akan Digambarkan Bagaimana Abdul Muttalib Menemukan Air Zamzam Bagaimana Abdul Muttalib Menemukan Air Zamzam Nanti Akan Saya Sampaikan 10 Menit Atau 7 Menit Namun Yang Jelas Syukuran Gembira Air Zamzam Ditemukan Setelah 300 Tahun Tidak Ada Abdul Muttalib Nadar Ya Rab Seandainya Aku punya Anak 10 Laki-laki Aku akan Persembahkan Satu Disembelih Satu Untukmu Na'udzubillah Pada 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 Waktu itu Ternyata Anak Sesepuluh Bingung Abdul Muttalib Waduh Harus Disembelih Ini Satu Diantara Sepuluh Ini Datanglah Ke Kahin Tau Kahin Artinya Apa Dulu Pernah Saya Sampaikan Kahin Apa Kahin Artinya Dukun Datang Ke Kahin Datang Ke Dukun Kata Abdul Muttalib Kun Kun Sini Kun Saya Lagi Masalah Ini Kenapa Saya Sepuluh Orang Anak Laki Laki Satu Akan Disembelih Kenapa Karena Saya Najar Apabila Air Zam Ditemukan Dan Saking Gembiranya Bagaimana Caranya Sepuluh Gini Aja Tulis Nama Yang Sepuluh Itu Masing Masing Nulis Nama Fulan 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 Lalu Disimpan Kayak Arisan Gitu Gini Tapi Ditaruh Di Panah Diberikan Kesiapa Diberikan Kepada Dukun Itu Diambil Begitu Diambil Yang keluar Abdullah Abdullah Ini adalah Yang paling Ganteng Abdullah Ini adalah Orang Yang paling Baik Abdullah Ini adalah Orang Yang paling Soleh Abdullah Ini adalah Orang Yang paling Dicintai Seperti Cintanya Ya'kub Kepaya Yusuf Alayhis Salam Itu Perat Untuk Memotong Daripada Abdullah Tapi Untuk Menyelesaikan Nadar Ini Dibawa Abdullah Untuk Disembelih Begitu Mau Dibawa Disembelih Orang Orang Mekah Bilang Jangan 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 Disembelih Kenapa Jika Disembelih Ini Bahaya Kenapa Bahaya Nanti Akan Diikuti Sunnah Daripada Siapa Abdul Muttalim Oh Kalau Ingin Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Harus Disembelih Anak Yang paling Dicintainya Bahaya Terus Bagaimana Sekarang Tanya Masalah Ini Kedukun Yang ada Di Madinah Berangkat Ke Madinah Kedukun Lalu Kedukun Madinah Yang ada Di Kata Dukun Sana Bilang Gini Gini Aja Sekarang Caranya Tolong Di Apa Di Adukan Bagaimana Cara Mengadukannya Lihat Ini Tulis Ini Nama Ini Nama Abdullah Ini Nama Hewan Maknanya Diganti Untuk Abdullah Ini Dengan Sepuluh Ekor Unta Jadi Sekarang Caranya Begini Tolong Nanti Diambil Kecelak 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 Kalau diambil Begitu Diambil Yang namanya Abdullah Berarti Harus Menyembeli Sepuluh Ekor Unta Iya Kalau Nanti Kecelak Berarti Diambilnya Ini Adalah Unta Berarti Abdullah Selamat Sepuluh Ekor Unta Sembeli Saya Dipahami Enggak Ayah Anda Seperti Itu Itu Dulu Begitu Kurang Beres Kurang Beres Namanya Dukun Terserah Dukun Mau bilang Apa Terserah Ternyata Begitu Ditarik Sama Abdullah Sama Abdul Muttalib Begitu Ditarik Begitu Ditarik Abdullah Langsung Bayar Sepuluh Ekor Unta Daripada Apa Daripada Nanti Abdullah Disembelikan Satu Nama Sepuluh Ekor Unta Taruh Sepuluh Ekor Unta Kecok Keluar Lagi Abdullah Lagi 20 Ekor Unta Kecok Keluar Lagi Abdullah Lagi 30 Ekor Unta Kecok Kecok Empat Kali Abdullah Lagi 40 Ekor Unta Sampai Sepuluh Kali 100 Ekor Unta Abdullah Belum Keluar Keluar Subhanallah Dike Kecok 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 Lagi Dibuka Baru Unta Semua Gembira Unta Ayo Sembeli Kata Abdul Muttalib Akhirnya Keluar Juga Unta Tapi Abdul Muttalib Saya Tidak Puas Saya Ingin Sekali Lagi Kecok Keluar Unta Lagi Kecok Keluar Unta Lagi Maka Disembelilah 100 Ekor Unta Untuk Menebus Siapa Abdullah Maka Rasulullah Mengatakan Dalam Hadisnya Ana Ibnu Dabihain Aku Adalah Anak Dari Dua Bapak Yang Akan Disembelih Siapa Bapak Pertama Abdullah Yang Kedua Siapa Ismail Tapi Kalau Ismail Ini Ada Diuji Kecintaan Antara Anak Tapi Kalau Ini Adalah Mengerikan Sekali Atas Gangguan Syetan Kepada Abdul Muttalib Tapi Selamat Bisa Dipahami Gembira Abdul Muttalib Ini Abdullah Selamat Maka Dicari Wanita Yang Paling Baik Yang Adik Kota Mekah Siapa Keturunan Terhebat Maka Ketemulah Aminah Begitu Selesai Menyembeli 100 ekor Unta Diinfakan Semuanya Dicari Perempuan Yang Terindah Yang Terhormat Masih Keturunan Yastrib Juga Masih Ada Kerabatnya Juga Dengan Keluarga Yang Di Mana Tadi Disini Udah Dihapus Keluarga Yang Dari Madinah Itulah Ya Yang Bawa Masih Disini Mana Mana Nah Ini Dari Ibunya Syaibah Masih Ada Kerabat Walaupun Agak Jauh Ditikahkanlah Dengan Aminah Tapi Puntan Baru Menikah Tidak Lama Ada Mengatakan Baru 10 Bulan Pernikahan Saat Rasulullah Berada Dalam Kandungan Wafat Abdullah Bisa Dipahami Dan Abdullah Wafat Tidak Menyaksikan Bagaimana Abroha Menghancurkan Kaabah Tidak Melihat Bagaimana Abroha Menghancurkan Kaabah 50 hari Setelah Abroha Menghancurkan Kaabah Aminah Melahirkan Dan Ketika Aminah Dimelahirkan Siapa Rasulullah Masya Allah Ketika Hamilnya Tidak Lelah Tidak Capek Punten Rasulullah Di perut Ibunya Tidak Ngerepotin Kita Waktu Di perut Ibu Ngerepotin Tapi Aminah Tidak Merasa Direpotkan Itulah Rasulullah Sama Ibunya Dalam Perut Tidak Ngerepotin Kita Di perut Ibu Ngerepotin Keluar Ngerepotin Sampai Sekarang Ngerepotin Tapi Aminah Ketika Mengandung Rasulullah Tidak Begitu Keluar Punten Saya Gambarkan Mulqian Alaya Dil Yumna Ini Sebetulnya Mau Digambarkan Disampaikan Tidak Disampaikan Bukan Ini Tapi Untuk Disampaikan Saja Untuk Mengetahui Rasulullah Keluar Mungkian Alaya Dil Yumna Mukah Halal Ain Matanya Mukah Hal Itu apa Seperti Menggunakan Celak Makanya Bapak Bapak Khusus Ikhwah Itu Ada Sunnah Kalau Menggunakan Celak Disini Masya Allah Tapi Kalau Sekarang Pakai Celak Berabek Apalagi Kalau Agak Melambai Bingung Jadinya Tapi Kalau Gagah Gagah Masya Allah Suaranya Laki Jalannya Laki Ada Celaknya Juga Gagah Itulah Sunnah Makanya Sunnah Mahjuroh Kadang-kadang Ini Satu Sunnah Apabila Gunakan Celak Itu Sunnah Masya Allah Minimal Kasih Celak Masya Allah Sunnah Jadi Kalau Nanti Tiba-tiba Suami Ibu Suami Akhwat Ini Pakai Celak Jangan Bilang Astagfirullah Gaul Masya Apa Ini Salah Gaul Ini Jangan Gara-gara Terang Jakarta Tidak Tapi Apa Ini adalah Bagian Daripada Sunnah Yang ada Lalu Apa Beberapa Ulama Termasuk Sha'id Al-Qarni Termasuk Beberapa Ulama Dr. Tariq Syedan Syekh Nabi Al-Awadi Muhammad Al-Arifi Menyatakan Kalau Telah Lahirnya Dalam Keadaan Ulida Puntan Masruran Ini Sudah Dipotong Tali Arinya Selanjutnya Apa Lagi Maktunan Sudah Dalam Keadaan Selasai Dikitan Masya Allah Dalam Keadaan Terlahir Terlahirlah Begitu Lahir Allahu Akbar Gembira Abdul Muttalib Senang Sekali Ketika Aminah Melahirkan Apalagi Terlihat Sudah Terpotong Ari-arinya Sudah Dalam Keadaan Dikitan Maka Dibawalah Kedalam Kaabah Lalu Disebut Namanya Muhammad Masya Allah Namanya Siapa Muhammad Sekarang Ibu Bapak Ikhtitam Yang ingin Saya Sampaikan Dari Mana Dikasih Nama Muhammad Karena Orang Arab Ini Dari Dulu Nggak Pernah Ada Nama Nama Kayak Begitu Iya Nama Orang Arab Ini Galak Galak Garang Garang Keras Tajam Itu Nama Arab Coba Disini Namanya siapa Hashim Shaibah Muttalib Hamzah Abbas Namanya Garang Gitu Iya Kenapa Karena orang Arab Itu biasa Nanti kalau berhadapan Dengan musuh Itu harus Memperkenalkan diri Pantang orang Arab Berantem Tanpa Tahu Musuhnya siapa Dan alamatnya Dimana Itu Itu orang Arab Kenapa Zaman dulu Kenapa Kalau dia mati Akan diantarkan Jenazahnya Ke keluarganya Sambil bilang Aku yang membunuhnya Kalau diantara kalian Yang mau dendam Cari aku Aku Kobilah Fulan Aku adalah Fulan Cari Aku Itu dulu Jadi kalau mau berantem Nama kamu siapa Hamzah Kamu Misalnya Dikatakan Kamu siapa Hamzah Kamu siapa Abbas Jadi namanya itu Gagak Gagak Kenapa Biar nakutin lawan Namanya begitu Nama Arab itu Galak Keras Tajam Dan itu menakutkan Nama siapa Hurairah Nama siapa Hamz Nama siapa Hashim Seperti itu Nggak ada Lagi perang Nama kamu siapa Bunga Wah Udah Kacau seperti itu Mau perang Kasih bunga Namanya Kalau gak galak Galak Tapi begitu datang Muhammad Namanya Dari mana Yang namanya Abdul Abdul Muttalib Mengenal nama Muhammad Ada kisah tersendiri Tanggung Kalau tidak saya Sampaikan Bunda Abdul Muttalib Ini sedang berjalan Ke Syam Bersama Tiga temannya Temannya Yang pertama Adalah Luhayah Ibn Halaj Ini adalah Teman pertamanya Lalu Sulaiman Ibn Mujasyi Dan satu lagi Temannya Hamran Ibn Rabi'ah Tiga temannya Perlu saya catat Kayaknya Kelihatan bengong Iya Bundan Nama temannya Abdul Muttalib Kemana Waktu ke Habasa Nama yang pertama Adalah Luhayah Ibn Halaj Selanjutnya Adalah Siapa tadi Sulaiman Sulaiman Ibn Asyik Lalu Hamran Ibn Rabi'ah Ini tiga orang Yang ini adalah Abdul Muttalib Begitu datang ke Syam Ketemu dengan pendeta Kata pendeta Kalian dari mana? Kami dari Abang se-Arab Oh Arab Iya Demi Allah Kalau melihat dari Keadaan yang ada Di Arab ini Tahun ini akan datang Seorang Nabi Akhir zaman Subhanallah Lalu berempat Tanya Oh Namanya siapa? Muhammad Atau Ahmad Lalu Orang ini berpikir Kalau punya anak Kasih nama Muhammad Kalau punya anak Kasih nama Muhammad Yang pertama kali Punya anak Luhayha Maka dikasih nama Muhammad Yang kedua Sulaiman Ibn Mujashi Pun dikasih nama Muhammad Lalu yang ketiga Hamra Ibn Rabi'ah Juga dikasih Nama Muhammad Itu anak-anaknya dia Tapi Abdul Muttalib Sudah gak punya Anak lagi Tapi punya Cucu Maka Langsung Terngiang-ngiang Dari perkataan itu Akan ada Seorang Nabi Akhir zaman Dibawalah Anak itu Maksudnya Muhammad Masih kecil itu Dan dia bawa Kedalam Kaabah Dia angkat Mengatakan Pada pagi-pagi itu Mengatakan Ya Rab Wallahi Innabnilahu Shain Pastikan Anakku ini Punya keistimewaan Wasammaituhu Muhammad Dan aku kasih Nama anak ini Muhammad Masya Allah Maka sampai hari ini Sunnah Kalau ikhwa akhwat Punya anak Yang mengikrarkan Nama itu Adalah kakeknya Walaupun namanya Dari kita Mengikrarkannya Adalah kakeknya Wasammaituhu Muhammad Disebutlah Nama Muhammad Maka saat itu Di kota Mekah Ada empat Yang namanya Muhammad Saya dipahami Ini Ini ada Nama Muhammad Masya Allah Dan ternyata Kebiasaan Orang Arab Pada waktu itu Begitu lahir Tidak disusukan Oleh ibunya Tapi disusukan Kepada orang lain Alasannya Loh Tegah banget Baru dilahirkan Harus dibawa oleh orang lain Disusukan oleh orang lain Apa alasannya Karena orang Arab Luar biasa Cardik Pintar Dan menjaga keturunannya Siapa yang menyusukan Rasulullah Halimatus Sa'diah Siapa Halimatus Sa'diah Suami Daripada Yasir Dimana tinggalnya Dibani Sa'diah Bagaimana kau bisa jatuh Ke Halimatus Sa'diah Karena Halimatus Sa'diah Dibani Sa'diah Itu orang termiskin Orang terpakir Tapi Rasulullah Malah diserahkan Kepada Halimatus Sa'diah Masya Allah Dan Halimatus Sa'diah Akhirnya membawa Nabi Muhammad Kenapa orang Mekah Mesti Menyusukkan Putra-putrinya Ke orang lain Padahal Masih dalam Punten Apa? Roto'ah Serahkan kepada orang Ini adalah kebiasaan Tapi ada hal-hal Yang perlu diketahui Apa penyebab Orang Arab Pada waktu itu Menyusukkan Anaknya kepada orang lain Bahkan Rasulullah Diserahkan pilihannya Kepada Halimatus Sa'diah Jawaban tepatnya Insya Allah Bulan depan